Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue di kesempatan kali ini saya akan membahas dan memberikan sedikit tutorial yang mungkin bermanfaat buat teman-teman jadi di video ini saya akan memberikan tutorial cara mengirim saldo ovo ke aplikasi copay oke disini saya menggunakan aplikasi copay yang terpisah ini ya sudah terpisah kita akan masuk teropi download saya akan memastikan bahwa pengisian ini langsung masuk dan total saldo pada aplikasi copay yang saya miliki masih ada dan mengisahkan 23.069 rupiah oke selanjutnya pilih saja di menu user di bocok kiri atas pada menu aplikasi copay klik saja ke menu user ataupun gambar orang kemudian disini tertera ada nomor telepon tertaftar ataupun nomor ponsel tertaftar ya kosong ya kosong 8 ya tinggal disesuaikan lalu tugas berikutnya kalau masuk ke dalam aplikasi ovo lalu pilih ke menu transfer di atas nah disini kalau pilih ke menu transfer oke klik sekali kemudian kita akan pastikan disini ya oke pastikan disini saldonya 168 168 807 168 807 nah kita akan kurangin 168 kemudian 807 diambil 2500 jadi kita akan melakukan transfer 166 kemudian 307 ya nah kita akan melakukan transfer nomor nomor segitu oke disini pilih ke menu transfer di atas langsung kemudian pilih ke rekening bank di bawah disini oke kemudian pilih bank tujuannya pilih cari saja bank bermata ya kalau ketikan bank bermata oke disini ada ya bank bermata hmm bermata bank ya jadi ketikan saja permata bank nah disini sudah muncul ada permata bank kalau klik kemudian isikan nomor rekeningnya ya isinya seperti ini kalian inputkan terlebih dahulu 898 kemudian ditambah nomor telepon yang tertaftar pada aplikasi kopai kalian 898 ditambah nomor ponsel yang tertaftar pada kopai kita input kemudian disini isikan nominalnya ya saya akan mengisi nominal yang tadi ya ya 166 307 166 307 supaya saldonya menjadi 0 dikarenakan kita akan memindahkan semua beserta dengan biadministrasi dipotong 2500 kemudian klik lanjutkan di bawah nah kita akan kembali terlebih dahulu dan di halaman beranda kemudian disini sudah terlihat ya ada atas namanya atas namanya OVO Cash ya disini atas nama kopainya sudah muncul kemudian klik transfer lalu masukkan pin OVO yang kala miliki oke saya sudah mengebut pin ya dan kita akan tunggu konfirmasi selanjutnya apakah langsung masuk ataupun tidak nah disini transaksi sedang diproses apakah langsung masuk kita refresh di kopai ya nah di kopai belum masuk oke jadi disini kita akan refresh terlebih dahulu ya saldo lagi di transfer ke penerima paling lambat 2 hari oke di OVO disini kita harus menunggu masa 2 hari ya untuk saldo di dompet yang lain pun langsung terkirim namun di OVO kita harus menunggu 2 hari apakah benar ataupun tidak ya disini sudah terambil nah terpotong apakah masih diproses ya transaksi masih diproses ya jadi disini untuk transfer ataupun transaksi di dini hari tepat di jam 3 lebih 51 kemungkinan seperti ini nah disini sudah berhasil apakah gagal transfer gagal terproses dan saldo akan dikembalikan jadi disini belum bisa kita akan coba menggunakan pengisian saldo yang lain ya gratis top up kita akan menggunakan cek rekening coba cek bank BCA menggunakan ATM nah kita akan coba ya ubah BCA ya diatas banknya diubah kemudian kode banknya juga diubah nah 7001 ya seperti ini ya jadi kalau disikan saja nomor rekening 70001 7 nya 0 nya 3 kemudian 1 ditambah nomor tetaftar kopai kalian oke kemudian kita akan langsung pilih lanjutkan ya oke lanjut disini BCA sudah kopai atas namanya kemudian transfer masukkan pin ovo kalian oke kita akan tunggu apakah transaksi berhasil ataupun tidak oke disini transfer sudah berhasil langsung masuk ke kopai ya nah disini notifikasi muncul juga langsung dari kopainya jadi untuk transaksi di hari baiknya melakukan transaksi menggunakan virtual akun dari BCA ya nanti untuk nomor rekeningnya di sini ya 7001 ditambah dengan nomor ponsel tetaftar pada aplikasi kopai kalian jadi begitu untuk cara mengirim saldo ke kopai semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye